Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu begian pendidikan dan sobat belajar dimanapun berada Perkenalkan nama saya Ade Ayunike Novita Sari MPD Pengawas Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri Saat ini saya mengikuti kegiatan GTK Creative Camp GCC BAT 3 Kategori Inovasi Pengawas Sekol Dengan tema GTK Jatin Kreatif dan Inovatif di Era Merdeka Belajar Judul karya inovasi yang akan saya bawakan adalah Kopas ABK berbasis LMS Untuk peningkatan kompetensi guru SLB di wilayah Kediri Bagaimana kegiatannya? Untuk mengetahuinya Mari kita saksikan video berikut ini Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia Membawa dampak dan pengaruh di dunia pendidikan Kegiatan pembelajaran dari rumah digaungkan Sehingga banyak bermunculan konsep pembelajaran secara online Daring dengan menggunakan berbagai aplikasi WhatsApp Video conference hingga membuat aplikasi Google Classroom Dengan menggunakan LMS LMS atau Learning Management System Adalah sistem aplikasi perangkat lunak Yang dapat digunakan untuk administrasi, dokumen, pelaporan otomatisasi, penyampaian program pelatihan, materi atau program pembelajaran dan pengembangan LMS ini memiliki manfaat atau kelebihan dalam proses pembelajaran daring Di antaranya, waktu pembelajaran lebih efisien secara online dapat diakses di mana saja dan kapan saja Memudahkan aktivitas pembelajaran seperti pemberian tugas, upload materi, diskusi interaktif, dan juga biaya untuk menggunakan LMS lebih murah Dikarenakan LMS memiliki banyak kelebihan untuk kegiatan pembelajaran Maka aplikasi ini juga dirasa tepat digunakan untuk melakukan kegiatan kepengawasan Melakukan pembinaan terhadap guru-guru di sekolah binaan Guna meningkatkan kompetensi Dari hasil identifikasi masalah melalui survei Google Form Observasi dan wawancara yang dilakukan Ditemukan bahwa hampir 90% guru tidak melakukan kegiatan asesmen Dikarenakan sebagian besar guru kurang memahami tentang asesmen dan pentingnya asesmen untuk anak berkebutuhan khusus Dari adanya permasalahan kurangnya kompetensi guru dalam menyusun instrumen asesmen anak berkebutuhan khusus Dan pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus Maka perlu dilakukan pembinaan mendampingi guru, menyusun, dan melaksanakan asesmen anak berkebutuhan khusus Kegiatan pendampingan diawali dengan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi dan membagikan link akses kelas online Selanjutnya guru-guru membuka dan mempelajari materi asesmen di LMS Mendownload contoh-contoh instrumen asesmen yang dikembangkan sesuai kebutuhan Guru juga diminta unggah tugas, hasil kerja, dan video kegiatan asesmen Pengawas pembina memantau kegiatan di LMS Memeriksa unggah tugas guru Dan jika guru mengalami kesulitan atau perlu adanya diskusi Maka dibuat jadwal diskusi secara virtual di LMS Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara mandiri di mana saja dan kapan saja Sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru Demikian dari video karya inovasi pengawas yang dapat saya tampilkan Tentunya masih banyak kekurangan dalam karya inovasi tersebut Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangatlah diperlukan demi kemajuan pendidikan di Indonesia Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Belajar